Sistem Persamaan Kuadrat Bentuk Umumnya X Kuadrat Ditambah 4 X Ditambah 4 Sampai Dengan 0 Nah Kalau Yang Ditanya Ini Biasanya Berapa Si Akar Akarnya Nah Itu Kita Bisa Cari Dengan Cara Pemfakturan Yang Pertama Yang Kita Lakukan Adalah Melihat C A Lalu B Nah Kalau Melihat C Kira Kira Berapa Si Bilangan Yang Kalau Dikai Hasilnya 4 Ada 1 Dan 4 Dan 2 Nah Sudah Melihat C nya Kita Lihat A nya nih Nah Kebetulan Karena A nya 1 Kita Bisa Langsung Pindah Ke B nya Nah Kira Kira Bilangan Berapa Si Yang Kalau Dijumlah Itu Hasilnya 4 Nah Apakah 1 Dan 4 Kalau Dijumlah Hasilnya 4 Ternyata Enggak Ya Berarti Bukan Nah Sekarang 2 Sama 2 Kalau Dijumlahkan Adalah 4 Berarti Kita Pakai Yang Ini nih Buat Pemfaktorannya Kita Tulis Lagi X Kuadrat Ditambah 4 X Ditambah 4 Sama Dengan 0 Pemfaktorannya Adalah X Ditambah 2 Sama X Ditambah 2 Sama Dengan 0 Berarti Akarnya Adalah X Sama Dengan Negatif 2 Dan X Sama Dengan Negatif 2 Contoh Berikutnya Misalkan 2 X Kuadrat Ditambah 5 X Dikurangi 3 Sama Dengan 0 Misalkan Nah Kita Lihat Dulu nih C nya Kira Kira Bilangan Berapa Si Yang Kalau Dikalikan Hasilnya Negatif 3 Gitu Ya Ada Negatif 1 Terus 3 Kita Tulis 2 Kali Terus Ada 1 Sama Negatif 3 1 Negatif 3 Nah Sudah Lihat C nya Kita Lihat A nya Nah Ternyata Ada nih Angkanya Nah Terus Gimana Ini Kak Nah Ini Dikalikan Sama Salah Satu Angkanya Kita Kalikan Dengan Negatif 1 Kira Kira Hasilnya Berapa Ya Harusnya Si 5 2 Dikali Negatif 1 Ditambah 3 Hasilnya Adalah 1 1 Berarti Bukan Ya Yang Berikutnya Kita Kalikan Dengan 3 Tambah Negatif 1 Ditambah 3 Kali 2 3 Kali 2 Adalah 6 Dikurangi 1 Sama Dengan 5 Nah Bener nih Berarti Pemfaktorannya Kita Menggunakan Yang Ini Kita Tulis Lagi 2X Kuadrat Ditambah 5X Dikurangi 3 Sama Dengan 0 Pemfaktorannya Adalah Sama Aja X Dikurangi 1 Dikaliin X 0 Itu Kita Bisa Cari Jumlah Akarnya Hasil Kali Akarnya Hasi Kali Akarnya Dan Selisih Akarnya Tanpa Kita Mengetahui Akar-Akarnya Terlebih Dahulu Kita Cobain Ya X Kuadrat X Kuadrat Ditambah 4X Ditambah 4 Sama Dengan 0 Nah Kita Mau Tahu nih Jumlah Akarnya Berapa X1 Ditambah X2 Kita Bisa Pakai Negatif B Per A Dimana B Adalah 4 Berarti Negatif B itu Negatif 4 Per A nya Itu 1 A 1 Berarti Jumlah Akarnya Adalah Negatif 4 Gitu Kalau Misalkan Hasil Kali Akarnya Gimana nih X1 Dikali X2 Sama Dengan Kita Pakai C Per A Dimana C nya Itu Adalah 4 4 Dan A nya Adalah 1 Berarti Hasil Kali Akarnya Adalah 4 Gitu Yang Terakhir Adalah Selisih Akar nih X1 Dikurangi X2 Itu Sama Dengan Akar Dari D Atau Diskriminan Per Mutlak A Nah Diskriminan itu Apa sih Diskriminan itu Bisa Langsung Aja Kita Ganti B Kuadrat Dikurangi 4 AC Per Mutlak A Mutlak A Nah Lanjut Akar B nya Itu 4 Berarti 4 Kuadrat Dikurangi 4 Dikali A nya 1 C nya 4 Per 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 Mutlak 1 Mutlak 1 Gitu Kita Lanjut Lagi Akar 4 Kuadrat Itu 16 Dikurangi 4 Kaya 1 Kali 4 Adalah 16 Juga Per 1 Sama Dengan 0 Berarti Selisih Akar X1 Dikurangi X2 nya Itu Sama Dengan 0 Gitu Yuk kita Lanjut Ke Halaman Berikutnya Itu Ada Jenis-jenis Akar Nah Katanya Dilihat Dari Diskriminanya Yang Tadi Kita Singgung Itu B Kuadrat Min 4 AC Akar-Akar Persamaan Kuadrat Itu Dibagi Menjadi 3 Katanya Yang Pertama Yang Pertama Ada Kalau Misalkan D Diskriminanya Lebih Dari 0 Itu Berarti Memiliki 2 Akaril Berbeda Terus Kalau Misalkan Diskriminanya Itu Sama Dengan 0 Berarti Memiliki 1 Akaril Atau Kembar Dan Yang Terakhir Kalau Misalkan Diskriminanya Itu Kurang Dari 0 Berarti Itu Tidak Memiliki Akaril Atau Imajiner Contohnya Nih Misalkan X Kuadrat Ditambah 9 X Ditambah 20 Misalkan Sama Dengan 0 Nah Kita Mau Tahu Kira-kira Akarnya Gimana Apakah 2 Akaril Berbeda Atau Cuma 1 Atau Kembar Atau Tidak Memiliki Akar Atau Imajiner Kita Bisa Pakai Diskriminanya Sama Dengan B Kuadrat Min 4 AC Dengan B 9 9 9 9 4 4 Dikali A 1 C 20 9 9 8 81 Dikurangi 4 x 1 x 20 Itu 80 Berarti 81 Kurangi 80 Adalah 1 Diskriminanya Adalah 1 Berarti 1 itu kan Lebih dari 0 Berarti Persamaan yang ini Itu memiliki 2 akar yang berbeda Yaitu X1 Dan X2 Gitu Ya Paham ya Kita lanjut Ke halaman berikutnya Yaitu ada grafik Biasanya Grafik Grafik ini Memiliki Bentuk umum Seperti fungsi Y Y Sama dengan Ax Kuadrat Ditambah Bx Ditambah C Nah Kenapa kita butuh Y Karena Kita butuh Y dan X Untuk Menginterpatiasikan Ke sumbu Y Dan sumbu X Disini kita lihat Ada grafiknya Ada titik puncaknya Ada titik potong Dengan sumbu X Terus ada titik potong Dengan sumbu Y Dan juga ada Sumbu simetrinya Nah ini beberapa Rumus khusus Untuk grafiknya Ada sumbu simetrinya Bisa dicari dengan Rumus ini Dan titik puncaknya Bisa dicari dengan Rumus ini Gitu ya Sama aja B nya yang kayak tadi A nya juga kayak yang tadi Nanti kita cobain ya Terus ada kriteria Grafiknya nih Katanya kalau misalkan A nya itu lebih dari 0 Itu grafiknya selalu terbuka Ke atas Tuh Berapapun diskriminanya Kalau misalkan A nya lebih dari 0 Itu pasti terbuka ke atas Lain lagi Kalau misalkan A nya kurang dari 0 Itu pasti Grafiknya terbuka ke bawah Berapapun diskriminanya Nah Kalau misalkan Diskriminanya lebih dari 0 Itu kita tahu ya Kalau misalkan Diskriminanya lebih dari 0 Berarti Memiliki 2 akarnya berbeda Nah berarti Disini Dia memiliki 2 titik potong Dengan sumbu X Karena memiliki 2 akarnya berbeda Nah yang selanjutnya ada D sama dengan 0 Kita tahu Kalau misalkan D sama dengan 0 Itu memiliki 1 akar Atau kembar Jadinya Dia hanya memiliki 1 titik potong Dengan sumbu X Yang ini dan yang ini Yang terakhir ada D kurang dari sama dengan 0 Kita tahu Kalau misalkan D kurang dari sama dengan 0 Itu akar Imaginer Atau gak ada Berarti Dia gak ada Bersinggungan dengan Sumbu X Contohnya Misalkan ya Y sama dengan X kuadrat Ditambah 9X Ditambah 20 Yang kayak tadi aja ya Biar gampang Sumbu simetrinya berapa sih Yaitu X Sama dengan Negatif B Per 2A Dimana B nya itu 9 Berarti negatif 9 Per 2A nya itu 1 Berarti Negatif 9 Per 2 Terus titik potongnya Eh titik potong Titik puncak maksudnya Negatif B Per 2A Koma Diskriminan Per negatif 4A Negatif Kita lanjut lagi Titik puncaknya Min B Per 2A Kita udah cari Yaitu negatif 9 Per 2 Koma Yang ini kita cari duni Yuk sini Diskriminan itu B Koma Min 4AC Per Negatif 4A Tadi kita udah cari ya Diskriminan dari yang Persamaan ini itu Berapa 1 Per Negatif 4A Negatif 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 4 Kali 1 Jadi hasilnya adalah Negatif 1 per 4 Gitu Nah Gimana dengan Bentuk grafiknya nih kak Nah Kita bisa lihat nih Kan A nya berapa nih Lebih dari 0 kan Yaitu 1 Berarti Grafiknya itu Pasti terbuka ke atas Terbuka ke atas Terus kita lihat Diskriminannya Tadi kita dapat diskriminannya itu Lebih dari 0 Yaitu 1 Berarti Memiliki 2 titik potong Dengan sumbu X Gini Nah terus kita lihat Titik puncaknya Kedua-duanya Negatif Berarti Grafik ini Ada di sebelah kiri Dari sumbu Y Gitu Ngerti ya Kita lanjut ke Pembahasan berikutnya Yaitu Kalau Misalkan Yang diketahuinya adalah Grafik Nah kita bisa cari nih Persamanya Atau fungsinya Ada 2 Ya kalau yang diketahui 2 titik potong Dengan sumbu X Itu Kita bisa pakai Persamaan yang ini Dan Kalau yang diketahui Titik puncak Dan titik potong Dengan sumbu Y Itu kita bisa cari Dengan Persamaan yang ini Atau rumus yang ini Nah kalau yang di sebelah nih Gimana nih Kan diketahuinya Titik puncak Yaitu Negatif 2,0 Sama titik potong Dengan sumbu Y Yaitu 0,4 Berarti kita pakai yang ini ya Yang kedua yang ini Kita tulis lagi Y sama dengan A dikali X Dikurangi X puncak Kuadrat Ditambah Y puncak Gitu Nah untuk Y sama X Kita pakai yang ini Dan X puncak Dan Y puncak Kita pakai yang ini Langsung aja kita ganti Y nya itu Berapa 4 ya Sama dengan A dikali X nya itu 0 Dikurangi X P nya itu negatif 2 Kuadrat Ditambah Y P nya itu 0 Udah Berarti 4 Sama dengan A Dikalikan Min 2 Berarti 2 Kuadrat Ditambah 0 Berarti 4 sama dengan A dikali 4 Berarti 4 sama dengan 4A Berarti A sama dengan 1 Kita lanjut lagi Ke persamaan yang awal Nah untuk yang sekarang Yang kita ganti nilainya Hanyalah A Kalau X sama Y Kini biarin aja Untuk persamaannya X sama Y Kita biarin aja Yang kita ganti adalah A Berarti Y sama dengan 1 Y sama dengan 1 X dikurangi X puncaknya adalah 2 Kuadrat Ditambah YP 0 Berarti Y sama dengan X kuadrat Ditambah 4 X Ditambah 4 Nah berarti Persamaan untuk Grafik yang ini Atau fungsi untuk Grafik yang ini Y itu yang ini Y sama dengan X kuadrat Ditambah 4 X Ditambah 4 Oke Sampai sini dulu Pembahasan kita kali ini Sampai jumpa di materi berikutnya Dan sampai jumpa Dadah Selamat belajar